Kami Pemuda Semunaf mendukung Gibran sebagai pemimpin muda bangsa ini. Kami Pemuda Semunaf mendukung Gibran untuk melanjutkan program pemerintahan Presiden Jokowi. Kami Pemuda Semunaf tegak lurus memenangkan Gibran sebagai Wakil Presiden Prabowo-Sugianto. Atas nama Pemuda Semunaf, barisan relawan Infan Gibran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, satu putaran ambruk itu indikasinya banyak ya. Terjadi di Paslon 02 ini. Agak kasihan Pemirsa. Tetapi tampaknya memang apa yang harus dikatakan ya. Panggung dibuat di mana-mana. Di Madura, di Jawa Timur, di Salatiga ini yang baru juga. Di Purbali enggak, di mana-mana. Dan sudah barang tentu ketika menggelar panggung-panggung kayak begitu. Itu kan mengundang rakyat ya. Yang hadir siapa? Yang hadir pemain musiknya saja. Yang memang sudah dibayar sekian juta. Kan begitu. Sama mungkin 2, 3, 4, 5 panitia. Tetapi rakyat yang sudah disiapkan door price. Mungkin sudah di moro-woro. Dan lain sebagainya. Enggak ada yang hadir. Coba bayangkan. Apa enggak pening nih Jokowi ya. Sudah pontang-panting ke sana kemari. Mengawal anaknya untuk cawapres. Dan hasilnya tidak ada yang peduli dengan cawapres maupun cawapresnya Paslon 02 ini. Ngenes. Ada yang nonton katanya 11 kali di berbagai kota. Panggungnya hampir sama. Semua panggung yang dibuat oleh Paslon 02 itu enggak ada orangnya. Kalau ada itu goib. Sementara kita tidak bisa melihat hal yang goib. Ya kan? Nah, enggak tahu yang disurvey itu apa. Katanya kan 52 persen. Bahkan terakhir ini pemirsa surveinya 55 persen. Coba bayangkan. Masa sih enggak tercermin sama sekali dalam realitas yang ada itu. Kenapa bisa sampai seperti itu pemirsa? Apakah ini karena persoalan cawapresnya? Saya kira iya. Karena cawapresnya itu memang menunjukkan satu bentuk ketengilan. Kesongongan ya. Dan ini membuat orang yang dekat-dekat. Walaupun dia masih muda. Kelompok milenial itu untuk dekat itu males. Kecuali mereka-mereka yang tersandra. Itu. Ya kan? Yang mereka-mereka yang tersandra. Karena kasus kah? Atau mungkin mereka-mereka yang menjilat. Ada dua perempuan cantik-cantik ya. Menjadi olo-oloan netizen ya. Karena dulu anti terhadap politik dinasti. Nah sekarang ya tukang cebokin katanya. Sampai seperti itu. Yang kedua apakah juga karena capresnya? Bisa saja iya. Ya orang selalu ingat dengan tema-tema penculikan. Dan terakhir ini kayaknya ngaku gitu loh. Prabowo ngaku, ngejar-ngejar. Budiman sujat miko. Loh sih nakal, bandil katanya. Ya tangkep tapi aman. Yang 13 orang ini gitu kan. Itu ya. Jadi rakyat tampaknya tidak mau diidentifikasi dengan capres dan jawapres yang bermasalah. Ya dan itulah akhirnya ketika duit juga mungkin bayarnya nggak banyak. Ya dipalai sama korlap dan lain sebagainya. Paling 50 ribu, 100 ribu. Nggak pengen juga kan. Nanti rusak namanya di mata anak cucunya. Jadi nggak ada yang mau gitu kan. Nah tapi juga bisa terjadi karena visi dan misinya. Program utamanya, makan siang ya. Makan siang. Kayak kita tahun 50-an baru merdeka saja ini programnya. Ketika orang memang banyak kelaparan. Jadi program makan siang itu mungkin sangat diharapkan. Semua orang tua ya. Itu sudah memberikan bukan hanya makan siang pada anaknya. Tetapi juga makan pagi, makan malam, bahkan pelesiran dan lain sebagainya. Ini ada capres-cawapres hanya mengandalkan makan siang. Ya sama susu gratis. Dan itu pun susu yang susu kental kayak itu atau seperti apa. Ya nggak ada yang tertarik. Nah tampaknya mereka mulai menyadari. Gemoy-gemoynya sudah mulai dikurangi. Ini program pokok makan siang sudah tidak banyak didengar. Sekarang pemirsa ya tampaknya ini jiplakan ya. Ini capres nomor urut dua Prabowo Subianto sampaikan akan membangun sebanyak 13 kota baru yang berada di wilayah Panturah Pulau Jawa. Ini dikemukakan oleh Prabowo saat menghadiri acara deklarasi di lapangan Rawalele Subang kemarin ya. Menurutnya jika telah dibangun 13 kota baru di sepanjang jalur Panturah Pulau Jawa dapat menciptakan lapangan pekerjaan untuk 3 juta rakyat. Itu pernyataan yang dibuat oleh Prabowo. Ternyata program membuat 13 kota ini tidak ada dalam visi-misinya. Yang mereka ada itu adalah IKN itu, meneruskan itu. Lalu apa artinya membuat IKN kalau dibuat kota-kota baru? 13 kota coba. Ini juga milihnya wilayah ini. Kota di Panturah Pulau Jawa ini kan sudah sangat padat, sudah sangat masif. Mau tenggelam katanya kan pantai-pantai yang ada di pesisir utara itu. Kenapa enggak bagian selatan yang dibangun yang masih agak kosong-kosong? Ini mikirnya gimana? Susah juga. Dan karena itu banyak netizen kemudian langsung nyinyir. Ya ini menjiplak tapi agak malu-malu terhadap program upgrade 40 kota yang dibuat oleh Paslon 1, Anies Baswedan, Cak Imin. Karena apa? Karena dia akan menunda pembangunan IKN yang menghabiskan 400 triliun bahkan menurut pengamat politik militer KONI itu 1.000 triliun lebih itu bakal jadinya itu. Itu dibatalin, dipakai untuk membangun 40 kota. Dan hasilnya hanya sekitar 200-an sekian triliun. Jadi memang kayaknya serba perlu dipertanyakan. Apakah capresnya? Apakah cawapresnya? Bagaimana prosedurnya? Kemudian rekam jejaknya? Dan visi-misinya? Kok berantakan semua? Wajar kalau tampaknya makin hari makin ditinggalkan oleh rakyat. Satu pusaran, satu putaran bisa langsung ambruk, pusing kepalanya. Bila itu Fikul Hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.